Tanpa memang protes dari Bahrain tentang keamanan, ini sudah direncanakan oleh Ketua Umum di beberapa waktu yang lalu untuk harus dengan mendaftarkan ke Garuda ID. Dan ini sangat baik bagi kami khususnya penyelenggara, karena ini dalam rangka untuk tertibnya supporter pada saat masuk, pada saat di dalam dan semua termonitor oleh PSSI, bahkan Ketua Umum memerintahkan kepada saya, kepada kami untuk kembali berusaha untuk memasang CCTV, kurang lebih 100 CCTV yang ada di sana. Ini kita sudah menuju ke profesional IPN, kemudian kita sebagai tuan rumah memang harus kita lakukan hal itu, karena kita tahu bersama, kemungkinan nanti dengan Jepang ada 70 ribu di dalam, di luar mungkin juga ada puluhan ribu. Jadi kita akan siapkan all screen untuk no bar di luar, kemudian juga CCTV, dan yang sangat penting bagi kami yang kami lakukan saat ini, Garuda ID. Jadi mereka yang nonton di sana, terdaftar di kami, dan ini juga tentu jadi baik seperti sebagaimana penyelenggaraan-penyelenggaraan event-event sepak bola di Eropa, kemudian piala dunia kemarin di Qatar, dan di Jepang, Korea juga sudah seperti itu, kita mau menuju ke sana. Maksudnya untuk kesiapan timnas lawan Jepang dan tahun Saudi, gimana Pak? Kapan, kumpul, beberapa pemainnya? Oh iya, kita masih nunggu scene, termasuk juga nama-namanya, nanti akan kita umumkan, yang pastikan pada saat itu pagi pipa mesdai, jadi kita akan tunggu, kita masih nunggu daftar nama dan termasuk jadwal dari Sintayong. Kapan kumpulan kita akan kembali? Saya belum tahu proses kapan datanya, tapi secepatnya, karena juga akan ada persiapan untuk menjelang dengan Jepang. Maaf, sementara proses seperti yang saya sampaikan, setelah jabat tangan dengan kutuah umum baru akan diumumkan secara resmi. Sementara dalam proses. Kemungkinan sudah bisa main ketika PNAS U20? Kita targetnya ke sana. Kita targetnya pada saat bulan pemburu hari di Cina untuk PNAS U20, seolah anak-anak ini sudah bisa memperkuat timnas U20 kita. PNAS U20 mengucapkan terima kasih. Kali ini ada wadah silaturami yang dilakukan oleh kawan-kawan media, kawan-kawan wartawan, dan terkhusus kawan-kawan wartawan yang selalu bersama-sama sepak bola Indonesia. Dan silaturami ini sangat baik bagi sepak bola Indonesia, bagi PSSI. Dan kami berharap bahwa tetap dalam konteks sportivitas dan firefly. Dan kami yakin ini menjadi, ini hanyalah ajang silaturami. Kami tahu ini dalam rangka pengikatan persaudaraan di antara kawan-kawan wartawan. Dan PSSI akan memberikan dukungan, support yang begitu tinggi kepada Media Cup. Dan tentu ini sangat menguntungkan bagi kami, bagi PSSI, bagi sepak bola Indonesia. Karena kembali kawan-kawan wartawan dipertemukan dalam sebuah wadah event Media Cup, yaitu pertandingan sepak bola di antara kawan-kawan media. Kami masih sangat yakin bahwa FIFA itu memiliki manajemen organisasi yang sangat solid dan objektif. Dan saya kurang yakin kalau FIFA mengakomodir keinginan baharai. Kami sudah hampir 15 tahun di sepak bola. Kami tahu bagaimana FIFA itu tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Walaupun kita tahu Presiden AFC adalah dari negara Bahrain. Tetapi FIFA tidak seperti itu memandangnya. Bahkan bagi saya pengalaman kami, pengalaman saya. Kalau itu diakomodir, FIFA pasti akan datang ke Indonesia untuk menanyakan kepada federasi, menanyakan kepada pemerintah, sanggup nggak, aman nggak bila tim-tim dari luar akan datang ke Indonesia untuk bertanding. Tetapi kami yakin, FIFA kan sudah melihat kita menyelenggarakan Piala Dunia tahun lalu berjalan dengan lancar. Australia, Vietnam, Filipin, kandang di sini juga kita layani dengan baik. Dan tidak ada hal-hal yang merugikan tim-tim yang datang ke sini. Maka saya sangat optimis, kami sangat optimis bahwa apapun yang diinginkan oleh Bahrain, kami yakin FIFA tidak secepat itu untuk merespon lalu merugikan kita. Kami yakin masih tetap di Indonesia. Kita belum berpikir ke sana, PSSI tentu secara objektif akan melihat. Dan bagi kami, negara-negara yang curhat bagi negara-negara yang protes itu hal yang biasa dalam dunia sepak bola di negara manapun. Jadi kami juga tidak boleh meresponnya secara emosional. Kalaupun ada keinginan-keinginan untuk memelah konfederasi, bagi kami, kami belum mendiskusikan tentang hal itu. Karena negara manapun berhak untuk komplain, negara manapun berhak untuk protes. Dan itu terbiasa di negara-negara untuk urusan sepak bola. Jadi bagi kami itu hal yang biasa. Karena kami yakin, FIFA tidak segampang itu untuk mengakomodir, apalagi menyetujui. Dan kami tahu juga bahwa Bahrain juga memiliki hak untuk menyampaikan protes itu, bagi kami itu tidak ada masalah. Iya, tentu kan kami sangat berharap bahwa event ini event yang di level tinggi yaitu kualifikasi piala dunia. Kami, saya tanggal 28 akan ke Seoul, ke Korea Selatan. Di sana akan ada konferensi sepak bola, konferensi Presiden Federasi Seedunia, kemudian konferensi General Sekretaris Sedunia. Tentu saya juga akan melakukan komunikasi dengan AFC, ada kawan-kawan kami ada di sana. Dan tetap kami akan berharap bahwa siapapun, wasitnya dari negara manapun, wasitnya kami meminta untuk berlaku netral. Karena kami juga akan nyakinkan bahwa sepak bola Indonesia, 80% negara kami, masyarakat kami senang dengan sepak bola. Maka jangan sampai ketidak netralan wasit-wasit yang memimpin ketika Indonesia bertanding akan mengandung nuansa yang tidak baik antar kedua negara. Karena masyarakat kami sangat respon dan sangat senang dengan sepak bola. Jangan coba-coba, itu yang akan kami sampaikan. Jangan coba-coba mengirim wasit yang tidak netral, mengirim wasit yang tidak baik. Karena masyarakat kami sangat respon dengan urusan sepak bola untuk dalam rangka menghindari ketidaknyamanan antara negara kami dengan negara di mana wasit itu berada, berasal, bahkan juga federasi kami dengan komfederasi yaitu AFC. Kami akan sampaikan itu. Terima kasih telah menonton!